Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka muswil ke-6 DPW LDI Sumatera Utara. Ia berpesan agar LDI Sumatera Utara menjadi lembaga dakwah yang bisa bermitra dan menjadi corong pemerintah membantu Sumatera Utara. Muswil ke-6 LDI Sumatera Utara yang dihelat di Hotel Grand Ina Medan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring dengan protokol kesehatan. Wali Kota Medan Bobi Nasution dan jajaran beserta ulama-ulama Sumatera Utara seperti Kiai Haji Zulfikar Hajar, Ustadz Dr. Amhar Nasution, Buya Amiruddin juga hadir dalam acara itu. Dalam sambutannya, Gubernur Edi berharap LDI bisa memberikan penerangan baik fisik maupun non-fisik bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Untuk menggerakkan kelola pemerintahan, salah satunya adalah perikunannya, kita bersambut, kita bersama kolaborasi dalam kelolaan ini. Itu ya, bisa bersama-sama untuk melakukannya. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI, Chris Wanto Santoso mengatakan muswil dilakukan untuk mengembangkan kontribusi LDI dalam membangun bangsa dengan dakwah bilhal. Tunjukkan tidak boleh ada kekerasan dalam konsolidasi ini. Itu yang pertama. Karena yang dikendaki oleh masyarakat, oleh warga kami, kebegitu terlangsung damai, itu akan menjadi sebuah kebutuhan kolektif. Bukan hanya pimpinan, bukan kebutuhan untuk menjadi pimpinan, tapi kebutuhan bersama. Dan tentu kami akan memilih pimpinan yang bisa mengeksekusi program itu. Manfaatkan dan fungsikan seluruh potensi yang ada untuk dikerjasamakan yang baik. Maka Ketua yang terpilih, jangan takut bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri berarti itu adalah kepimpinan Anda yang salah. Kita kerja kolektif, kolegial, manfaatkan seluruh potensi untuk sama-sama bekerja. LDI ikut bertanggung jawab untuk membantu masalah nilai-nilai kebangsaan. Ia meminta pelaksanaan muswil harus damai. Di penghujung acara muswil ke-6, Sumatera Utara memutuskan Hasolowan Simanjuntak sebagai Ketua Umum DPW LDI Sumatera Utara, periode 2022 hingga 2027. Ia terpilih menggantikan Ketua DPW LDI Sumatera Utara periode sebelumnya, Agus Perwanto. Ia tak mencalonkan diri kembali karena alasan kesehatan. Usai penyerahan Pataka, Chris Lonto Santoso memberikan arahan kepada kepengurusan yang baru. Dalam kerjasama, ada empat unsur yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada pengorbanan dengan selalu melihat sisi positif atau husnuzon. Taat terhadap asas dan aturan main dalam organisasi. Dan terakhir, komunikasi yang baik dan cermat untuk menghindari kesalahpahaman. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton.